Sebelah seorang pengedat dan bandar narkoba diciduk polisi di Makassar, Sulawesi Selatan. Penangkapan ini hasil pengembangan dari pengungkapan peredaran narkoba di Makassar dan Goa. Barang bukti narkoba yang diamankan bersama pelaku sebanyak 5 saset sabu seberat 50 gram, alat hisap sabu dan 1 pucuk senjata api rakitan beserta amunisinya. Ratusan anggota geng motor merusak kendaraan dan aniaya warga di bilangan Kemang Raya Senin dilih hari. Aksi mereka merusak kendaraan yang sedang terparkir di sisi jalan Kemang Raya, Jakarta Selatan terekam CCTV. Pasca penyerangan, Senin siang, petugas Satra Skrim Polres Jakarta Selatan menyusuri lokasi kejadian. Sejumlah saksi mata juga turut diperiksa, termasuk seorang pedagang yang alami tindak penganiayaan dengan sejumlah luka benda tumpul. Tim Gegana Polde, Jawa Timur mengepung rumah Agung Suprapto, warga desa Bicakmu, Jokerto, Jawa Timur, Senin sore. Petugas menangkap Agung karena mengalami gangguan jiwa dan sering mengancam warga dengan senjata tajam. Agung yang berada di dalam melakukan perlawanan dengan melempari petugas dengan kotoran. Sehingga tim Gegana terpaksa harus beberapa kali menembakkan gas air mata ke dalam rumah. Setelah ditangkap pelaku dibawa ke posek Trawulan, rencananya dia akan dibawa ke rumah sakit Jiwa Malang untuk mendapatkan perawatan medis. Ratusan warga mengejar seseorang yang diduga mencuri di gudang toko Kelontong, di Jalan Cikurubuk, Tasik, Malaya, Jawa Barat, Senin sore. Upaya penangkapan juga diwarnai aksi pengejaran oleh petugas dan warga hingga ke atap rukok. Diduga pelaku mulai terpojok dan berusaha kabur dengan menjebol plafon rukok dan berhasil kabur. Peristiwa bermula saat pelaku dipergoki salah satu karyawan toko. Berusaha kabur, karyawan yang memergoki langsung memanggil warga. Selain terus mengejar pelaku, petugas juga mengambil sidik jari yang menempel di lokasi untuk diselidiki. Abdul Aziz, warga desa Temboro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, Senin Siang, ditemukan tewas mengenaskan dirumahnya. Ia tewas setelah dianiaya oleh Ahmad Kohir yang tak lain ayah kandungnya sendiri. Awalnya korban meminta uang ke ibu kandungnya, korban tidak terima karena hanya diberi uang 10 ribu rupiah. Protes dari sang anak berujung cekcok dengan ayah. Korban tewas karena luka parah di bagian kepala, usah menghabisi nyawa anaknya pelaku menyerahkan diri ke polisi. Tim Liputan melaporkan untuk Nang.